Selamat datang kembali Bapak Ibu Pengelola Jurnal ITB Saat ini saya sedang berada di salah satu bagian publikasi untuk paper yang sudah dipublish Nah seperti yang bisa dilihat di sini, paper yang sudah dipublish akan ditampilkan beserta dengan beberapa metadata terkait manuskrip ini Nah salah satunya adalah reference Namun seperti yang bisa kita cek juga, di sini tidak ada satupun opsi untuk mengedit reference Padahal pada proses copy editing atau mungkin proofreading Bagian reference ini seringkali merupakan bagian yang juga ikut di edit Karena mungkin ada kesalahan urutan atau mungkin kesalahan penulisan, typo, dan lain-lain Nah lalu bagaimana cara untuk merubah reference di OJS3 ini Nah caranya adalah kita bisa masuk ke bagian workflow setting Yaitu dengan klik setting workflow setelah di klik Maka kita akan sampai di patch ini Nah di sini ada bagian metadata Default dari setting ini tidak di cek Sehingga kita perlu menceknya secara manual Misalnya seperti ini Kita meminta author untuk memberikan keterangan terkait bahasa yang digunakan Lalu juga ada beberapa pilihan lain Misalnya ini subject atau type Atau tidak perlu misalnya, atau discipline Untuk mempermudah kita atau keyword juga Nah terakhir juga ada reference Dengan mengklik enable reference metadata Maka kita bisa melihat reference tab di bagian ini Nah setelah selesai, maka kita bisa save Nah di sini ada notifikasi di mana submission metadata has been updated Berarti ketika misalnya kita kembali ke tab publication Ketika kita refresh Di sini kita bisa melihat Ada tambahan tab reference Dan juga beberapa metadata lain yang sesuai dengan kita cek tadi Nah karena untuk kebutuhan kali ini Kita akan coba edit reference-nya Nah namun di sini seperti yang bisa kita lihat Tombol save-nya ini berwarna abu-abu Atau tidak bisa kita akses Karena artikel ini sudah dipublish Maka untuk mengeditnya Kita perlu klik unpublish Lalu kita bisa tambahkan Reference sesuai dengan yang kita inkan Nah saya sudah menyiapkan reference Reference untuk manuskrip ini Nah kurang lebih seperti ini Oke Ada beberapa perbaikan Nah apabila telah selesai Maka kita bisa klik save Lalu kita bisa kembali ke bagian issue Nah di sini apabila kita sudah cek dan semua data telah sesuai Kita bisa assign Submission ini ke salah satu issue yang kita inginkan Di sini yang submission yang sesuai adalah Fold 52 nomor 3 Lalu kita klik save Lalu karena sebelumnya saya sudah assign DOI untuk submission ini Di sini akan muncul DOI yang sesuai dengan saya isikan Lalu apabila sudah sesuai Maka kita bisa publish Nah bisa kita lihat di sini bahwa Statusnya sudah diubah Dan kita bisa cek juga di sini Reference juga sudah diubah sesuai dengan yang kita inginkan Lalu karena Untuk mengeceknya kita bisa lihat di sini Ya kurang lebih seperti ini Jadi ini submission yang sudah reference yang sudah di edit Yang sesuai dengan Hasil editan terakhir Ya semoga Demo ini bermanfaat Ya terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax